Burung Camar, kenapa suka mengejar kapal laut? Camar ini penyebangan, pergi, pergi. Bilby, jangan begitu. Melempar batu bisa melukai mereka. Lihat mereka marah. Lihat saja, aku tidak peduli, karena dia yang salah. Kenapa kau begitu benci pada mereka? Anda mau tahu, Profesor? Lihat saja, sejak berangkat mereka mengikuti kita terus. Seperti pencuri yang mau mencuri makanan saja. Itu kan tidak baik namanya. Oh begitu rupanya. Baiklah, akan ku jelaskan padamu. Pada saat kapal melaju, harus menahan gesekan udara dan air. Di sekeliling kapal akan timbul tekanan udara ke atas. Kemudian burung Camar yang cerdik memakai tekanan ini untuk terbang. Dengan demikian, dia tidak memerlukan tenaga. Selain itu, gerakan kapal juga membuat ikan-ikan kecil tertarik ke permukaan air. Dan Camar-Camar itu segera memakan ikan tersebut. Jadi dia tidak mengikuti kapal. Nah, kamu mengerti kan? Profesor, di kepalamu ada kotoran buruk. Camar tidak tahu balas budi.